Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik pak Alhamdulillah, baik Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Apakah ada yang tidak hadir? Atau ada yang mencipt? Alhamdulillah, maksudnya Sebelum kita memulai Pembelajaran hari ini Mereka kita berdoa Mengurut agama dan mempacai masing-masing Berdoa dimulai Doa selesai Nah, sebelumnya Pelajaran matematika itu Sangat penting untuk kita pelajari Karena Untuk kita untuk melanjutkan kejeninan Seperti SMA atau perkuliahan Di setiap tes itu Pasti ada pelajaran matematika Jadi Kita harus bisa Menguasai pelajaran matematika Pada pertemuan Pertemuan sebelumnya Bapak telah menjelaskan tentang Penjumlahan aljabar Dan pengurahan aljabar Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Pertalian aljabar Nah, sebelum itu Marilah kita Membagi kelompok Tiga orang Tiga orang Silahkan dibagi kelompoknya Untuk masing-masing kelompok Bapak mengasih tugas untuk kalian Untuk kelompok kalian Bapak akan menerangkan Atau menjelaskan Contoh soalannya Nah, caranya ini Sini 2 dikali X Yang kedua 2 dikali 4 Itu 2 kali X Sama dengan 2 X 2 dikali 4 Sama dengan 8 Begitu caranya Saya ada soal lagi Caranya ini Caranya tetap sama Ini Ini Kali ini Ini Kali ini Nah, yaitu X kali X Yaitu X kuadrat 10 kali X Yaitu Beratif 10 X Itu Ini yang namanya Menggunakan sifat distributif Dalam perkalian aljabar Nah, rumpung waktunya sudah habis Tugas yang ada di lembar kerja Yang telah Bapak memberikan Kepada anak-anak Tolong dikerjakan di rumah Dan dikumpul Pada minggu depan Nah, kesimpulannya pada Memantap pelajaran hari ini Yaitu Perkalian aljabar Dengan menggunakan sifat distributif Yaitu Dengan cara A A Dalam kurung B B Ditambah C Untuk kurung Tama dengan A B Ditambah AC Yaitu A B Ditambah AC Gila anak-anak Pada mengerti Mengerti kan Sekian Pembelajaran hari ini Bila Bapak ada salah kata Mohon di maafkan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!